Masa pendukung pasangan Anies Muhaymin dan Genjar Mahfud kompak menggeruduk KPURI Jumat Siang. Mereka menggelang aksi menolak Komilu 2024 yang diagaknya penuh kecurangan. Meski mengklaim sebagai elemen kelompok masyarakat sipil yang independen, keberhimpihakan masa aksi terhadap paslo 0103 terlihat dari atribut yang mereka kenakan. Hal itu terlihat dari adanya masa aksi yang mengenakan kaos bergambar megawati maupun yang mengenakan kaos bertuliskan pasangan Amin. Dalam aksinya mereka meminta kecurangan Komilu ini ditangani melalui mekanisme hak angket DPR bukan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu masa aksi juga meminta Jokowi untuk segera dimakjulkan karena bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi saat ini. Nah kita sebenarnya sudah kehilangan kelas terhadap Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi ini sudah tidak menjadi lembaga independen lagi. Buktinya bahwa di tabla konstitusi melanggengkan anak presiden menjadi salah satu paswa. Harusnya presiden menjadi orang ke depan untuk kemudian menjaga maruah MKM. Tapi ini tidak dilakukan. Ini sudah berapa kali dari gerakan masyarakat sipil untuk Indonesia ini? Ini sudah banyak kan kita sebelum pencoblosan kita sudah melakukan demo. Sudah terhitung dari gerakan masyarakat sipil sudah ini yang kedua. Dan kita insya Allah akan mengeraskan masa yang jauh di Kujusau. Dan ini informasinya di Bandung sudah bergerak. Jawa Tengah sudah bergerak. Kemudian beberapa provinsi di Semakas sudah bergerak. Di Makassar juga bergerak. Tujuannya sabu. Bagaimana kita menolak pembeli curang, kita menolak hasil pembeli curang, kita ingin mendesak supaya Jokowi segera dimaksudkan. Kenapa? Karena Jokowi ini adalah penjahat. Aksi sempat memanas saat masa aksi membakar ban bekas serta melemparkan tikus, telur busuk serta botol bekas ke arah kantor KPU RI. Jangan ada provokasi, ingin! Jangan ada provokasi, ingin! Kita anak muda, kita mau bergerak. Dan katanya, ada orang tua, orang tua yang bisa. Jangan ada! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.